Angin puting beliung yang melanda wilayah Tegal Gelimau menyapu sekitar 8 rumah beserta kandang milik warga setempat. Kencangnya, hempasan angin mengakibatkan atap rumah berhamburan dan membuat warga panik. Beruntung, tak ada gerban jiwa dalam insiden ini. Meski begitu, kerugian yang timbul ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebanyak 8 rumah dan 1 kandang ayam milik warga Dusun Sumbermulio, Desa Tegal Gelimau, Kecamatan Tegal Gelimau, Banyuwangi, rusak usai diterjang angin puting beliung pada Sabtu Siang 29 Juni 2024 lalu. Kencangnya, hempasan angin juga mengakibatkan atap rumah warga berbahan genteng dan galvalum berhamburan. Insiden ini terjadi sekitar jam 11 siang saat warga sedang sibuk beraktivitas. Mereka pun panik karena tiba-tiba saja hempusan angin kencang datang menerjang. Memang sebelum puting beliung datang, wilayah sekitar Tegal Gelimau diguir hujan deras. Kepala Desa Tegal Gelimau, Haryanto mengatakan, meskipun puting beliung tersebut berlangsung begitu cepat dan hanya sekitar 15 menit, tetapi kerusakan yang timbul juga cukup banyak. Tak hanya rumah, karena beberapa pelawan besar juga ikut tumpang tak kuat merahan hempasan angin. Tapi dari semua kerusakan yang terjadi, asbest dan genteng jadi material yang paling banyak mengalami kerusakan. Selebihnya rumah warga lain hanya mengalami kerusakan ringan dan telah dilakukan perbaikan pasca insiden terjadi. Yang berdampak itu ada 11 rumah, tapi yang agak parah itu ada 4 lah, 4 rumah yang agak lumayan. Rata-rata rusak di bagian apanya Pak Kades? Atap. Jadi ada atap yang sudah sepandang itu, emperan, ada kandang ayam, ada genteng. Gak ada, Alhamdulillah gak ada, kandang, ya cuma ya itu tadi kerusakan, apa, kerusakan parah. Seperti itu ya. Baru ini, selama ini, baru terjadi tahun ini, sepengah tahun saya, jadi ya warga juga kaget kok, kita terima, Pak, dilengkapi puting beliau, jadi selama ini belum orang-orang ada. Pasca insiden tersebut, pihak desa dibantu Polsek dan Koramil setempat membantu melakukan perbaikan ringan terhadap bangunan yang atapnya mengalami kerusakan. Sejumlah atap dari gelvalum yang sempat berhamburan kemudian dievakuasi, termasuk sejumlah pohon yang juga tumbal gimpas angin puting beliau. Dari Banyung, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Rontok mas, rumahmu rontok, kena angin.